Sudara, Satreskrim Polres Cimahi masih menunggu hasil tim forensik Polda Jawa Barat atas dua kerangka manusia yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan desa Tani Mulia pada larang Kabupaten Bandung Barat. Usai olah tempat kejadian perkara pada selasa kemarin, Satreskrim Polres Cimahi mulai menyelidiki banyaknya tulisan yang berisi curhatan di dinding rumah TKP. Menyelidikan tulisan ini untuk mengungkap penyebab pasti kematian ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka. Sebelumnya, polisi membawa sejumlah barang bukti dari TKP untuk dijadikan bukti petunjuk mengungkap kematian Igu Indah Hayati dan putranya Elie Emanuel Putra. Pada saat kita melaksanakan kegiatan oleh TKP, di sekitar rumah tembok-tembok itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Namun tentu saja kita masih menunggu hasil dari proses penyelidikan rekan-rekan dari Reskrim untuk bisa memastikan apakah tulisan yang ada di tembok sama dengan tulisan yang dibuat oleh korban itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih.